PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Terima kasih. 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 Menajangku, kan ku bersunting dirimu Jadilah pasanganku dan hidup Menua bersamaku Terima cintaku Mungkin saat ini ku akan Melepas masalah jangkuk Kan ku bersunting dirimu Jadilah pasanganku dan hidup Menua bersamaku Mungkin saat ini ku akan Melepas masalah jangkuk Kan ku bersunting dirimu Jadilah pasanganku dan hidup Menua bersamaku Terimalah cintaku Mungkin saat ini ku akan Melepas masalah jangkuk Kan ku bersunting dirimu Jadilah pasanganku dan hidup Menua bersamaku Mungkin saat ini ku akan Mungkin saat ini ku akan Menua bersamaku Menua bersamaku Terimalah cintaku Menua bersamaku Menua bersamaku Menua bersamaku Menua bersamaku Meskipun Seorang yang lebih banyak Menua bersamaku Menua bersamaku Menua bersamaku satu, dua, tiga kita pernah lupa kasih kak kita pernah lupa kita pernah lupa bagus bawah sejuk memanjang rasa dia yang selalu adek untukku di dekatnya aku lebih terang bersamanya jalan lebih terang wooo 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 tetaplah bersamaku jadi teman hidupku berdua kita hadapi dunia kau milikku milikmu kita satukan tujuh bersama aruhi derasnya waktu kau milikku ke milikmu kau milikku ke milikmu tujuh 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 ưỡak tujuh tujuh tamp欣 Bersamanya jalan lebih terang Tetaplah bersamaku jadi teman hidupku Kedua kita hadapi dunia Kau milikku milikmu kita satukan tujuh Bersama arungi derasnya waktimu Bila di depan nanti ingin Banyak cobaan untuk kisah cinta kita Jangan cepat menyerah Kau punya aku, ku punya kamu Tetaplah bersamaku jadi teman hidupku Kedua kita hadapi dunia Kau milikku milikmu kita satukan tujuh Bersama arungi derasnya waktimu 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 Menikah dengku Menempatkan cinta Merintasi Berjalanan usia Menikah dengermu Menempatkan jiwa Bertahkakan kesetiaan cinta selamanya Jika dengan ku menempatkan cinta Melintasi perjalanan usia Berita dengan ku menempatkan jiwa Bertahkakan kesetiaan cinta Berita dengan ku menempatkan cinta Melintasi perjalanan usia Berita dengan ku menempatkan jiwa Bertahkakan kesetiaan cinta selamanya Berita dengan ku menempatkan jiwa Berita dengan ku menempatkan jiwa Malam selalu panjang Di waktu aku melindungkanmu Ku bisa menjaga aku Hingga diriku Hingga diriku Melasa terduk Aku Seperti kamu Menginginkan Berita dengan ku menempatkan jiwa Berita dengan ku menempatkan jiwa Kau Kau jadikan aku ini Wanita yang kau pilih Untuk jadiku Kasihmu Ya Ya Kau 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 Setia Sepertiku Kira Waktunya Tiba Aku Aku Percaya Penuh Kau Kan Buatku Bahagia Terima Kita Tercipa Datang Ya Jari Dalam Hatiku Kau Jadikan aku Ini Wanita Kau Pilih Untuk Jadi Kekasih Jangan pun tak aku minta setia seperti itu hingga waktunya tiba Kau jadi kenaku ini wanita yang keliling untuk jadi kekasihmu Jangan pun tak aku minta setia seperti itu hingga waktunya tiba Jangan pun tak aku minta setia seperti itu hingga waktunya tiba Teman diriku apa adanya kau lah yang selalu ada Temani diriku dengan setia saat takutku sedang melanda Kau selalu bilang semua tak apa Katamu aku sempurna Saat yang lain tak ingin mengakuinya Dan akhirnya ku temukan diriku sempurna Kau lah yang mengejari Mencintai dengan setulus hati Bersama ku merasa beruntung Dapatkan kasih yang tak terhitung Terima kasih 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 Dik... Rekar jalan coba dihidupan Dik... Ayo ngecil ngecil Ini gaya pula deh Jangan senyum Jangan senyum Lihat kamera Dua Lagi Dua Tiga Gaya bebas boleh Satu Dua Tiga Satu Hahaha Tolong 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 TJ Boleh Jempol 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 Blue 1 2 Fik 2 aaa Ya biar sebesar lihat sini satu, dua kita dulu aja boleh lepas boleh lepas ayo ayo satu, dua ada di sini sekarang satu, dua ada hancur suri eh ada hancur suri mari mari yuk oke 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 satu, dua tiga gaya satu, dua tiga, dua tiga 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 gaya bebas tiga oke Oke Terus Sandi Sandi Dari Dimana Yeah Masih Masih yang boleh makutu, Masih Masih yang boleh makutu ya itu panggil miring-miring urus aja aja oke senyum dua tiga lagi satu dua tiga gaya bebas satu dua tiga peluk nenek aja peluk semuanya peluk 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 nenek aja ya sekarang lagi peluk oke satu dua satu dua tiga oke satu dua tiga ayo haaah 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 hmm 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 Terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada pembacaan kitab suci Al-Quran A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhannasut selamat menikmati selamat menikmati wal-arhamah terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati inna terima kasih yang terima kasih selamat menikmati terima kasih baik selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi untuk membangun keluarga yang sakinah mawadda dan warahmat harus karena Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak ada yang menginginkan kadang-kadang kita menginginkan orangnya ini tetapi nanti yang terjadi bukan yang kita inginkan di dalam lagu dijelaskan dalam sebuah syair tidak apa-apa ya dinyanyikan sedikit cintai aku karena Allah sayangi aku karena Allah kasihi aku karena Allah miliki aku karena Allah bukan langit, bukan bumi bukan bulan matahari kau jadikan saksi cinta hanya Allah yang maha cinta jadi kalau kita ingin bahagia tidak ada masalah baik di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga maka cinta harus karena Allah subhanahu wa ta'ala maka semuanya aman dunia yang kedua yang perlu kita perhatikan kalau kita ingin membangun keluarga harmonis harus kita bisa saling mengingatkan di dalam ibadah jadi repel harus saling mengingatkan dengan keluarganya karena laki-laki dan perempuan itu dijelaskan di dalam Al-Quran hunna libasul lakum wa antum libasul lah hunna hunna libasul lakum perempuan itu adalah pakaiannya laki-laki begitu pula pakaiannya perempuan adalah laki-laki jadi saling mengingatkan bapak-bapak ibu sekalian yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini saling mengingatkan yaitu sifar yang ngerangi karena kebahagiaan di dalam rumah tangga kalau kita bisa saling menunjukkan di dalam kebaikan yang ketiga kita harus saling mencurahkan perhatian kalau kita ingin keluarga sakina mawadda warahma mulai dari pengantin muda sampai pengantin tua kita harus saling memperhatikan antara suami dan istri sering-sering suami menyanjung-nyanjung istrinya istri juga menyanjung-nyanjung suaminya apa kata pepatah ya minimal kita mengucapkan beribu-ribu bintang di langit hanya satu yang terang beribu-ribu gadis yang cantik hanya satu yang kesayang ikan hiu bergoyang-goyang saya ingin mengucapkan I love you sayang jadi kalau sudah diucapkan begitu maka kita saling menyanjung jangan kita orang lain istrinya orang yang kita perhatikan tidak perhatikan istri kita sendiri ini sering terjadi kesalahan jadi itu yang perlu kita pahami rival kita sudah berkeluarga ada tanggung jawab yang kita beban ada perasaan yang harus kita jaga itu yang ketiga kalau kita ingin keluarga harmonis harus saling mendukung saling memuji antara satu dengan yang lainnya selamat menyerangkan maka kita ingin keluarga maka kita ingin keluarga karena kita ingin keluarga kita ingin keluarga kita ingin keluarga ini saling merendahkan antara suami dan istri sekalinya istrinya membalas kaya padahal itu tidak boleh karena bisa mengurangi daripada cinta di dalam rumah tangga yang keempat yang perlu kita perhatikan harus bisa saling meluangkan waktu baik Repal nanti maupun istrinya walaupun kita dalam keadaan sibuk tetapi kita harus meluangkan waktu untuk namanya quality time apa yang dimaksud quality time yaitu meluangkan waktu yang berharga untuk keluarga seperti membawa jalan-jalan istri ke mall kalau sudah sampai di mall kasih tahu istrinya kita mau beli apa tunjuk saja yang ada di situ insyaallah itu akan membahagiakan istri suami yang bekerja untuk istrinya apabila membelanjakan hartanya untuk istrinya dan anak-anaknya maka itu harta yang dikeluarkan bernilai sedekah di sisi Allah SWT jadi bagaimana ukuran cinta ini maka dia terlihat ya maka dia terlihat ya maka dia terlihat ya maka dia terlihat ya maka dia terlihat dan anak-anaknya dan anak-anaknya dia terlihat bukan gunung bukan darat bukan laut apapun yang saya miliki maka saya akan Persembahkan untuk keluarga yang tercinta Ustu untuk istri yang tercinta Jadi itu yang harus ditanamkan Oleh suami kepada istrinya Bahwa apapun yang kita miliki Kita persembahkan untuk istri kita yang tercinta Dan keluarga kita Yang kelima yang perlu diperhatikan Harus saling memahami Antara satu dengan yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran Artinya Pergaulilah perempuan itu dengan baik Jika kita tidak menyukai sesuatu dengan istri kita Mudah-mudahan apa yang kita tidak sukai dengan istri kita Allah menggantinya dengan yang lebih baik Karena perlu kita pahami Antara Repal dan Irina Tidak ada manusia yang sempurna Tidak ada orang yang Apa yang kita inginkan itu Memiliki segala-galanya Pasti nanti Irina ada kekurangannya Itu pula nanti Repal Pasti ada kekurangannya Jadi harus saling memahami Jadi Bapak-bapak ibu sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang keempat Yang kelima Apabila kita ingin mendapatkan keluarga yang harmonis Yang terakhir Yang terakhir Yaitu kewajiban antara suami dan istri Kewajiban seorang Suami terhadap istrinya adalah Harus Sandang Bapan dan pangan Apa yang dimaksud sandang Artinya Yang terakhir Membangun rumah tangga yang Saki nama wadda dan warahmah Sebelum Mak beneki Di urani Ifabene makun reyek Harus Ipersiapkan Lita Denama Kedemak beneki bawang Emeloi berhubungan Antara suami dan istri Bukan itu Yang dimaksud keluarga yang Saki nama wadda dan warahmah Tetapi Sandang Bapan dan pangan Apa yang dimaksud sandang Yaitu Melengkapi Pakai yang Untuk Istri kita Pangan Yaitu Memberikan Makan dan minum Papan Memberikan Tempat tinggal Yang layak Untuk istri kita Itu kewajibannya Seorang suami Terhadap istrinya Kalau kita bekerja Kita bekerja Kita Ingin Menghidupi Istri kita Karena kalau cuma Berhubungan Antara suami dan istri Nanti marah mertua kita Nah jadi itu Begitu pula istrinya Harus kita Pahami Kewajiban kita Terhadap suami Apa yang pertama Kewajibannya Memperhatikan Suami kita Memberikan Makan Makan itu Ada dua macam Makannya di atas Dan makannya di bawah Nah jadi Kalau dua itu Diperhatikan Insya Allah Aman Dunia dan di akhirat Artinya Makannya di atas Mungkin inilah yang Sempat kami Sampaikan Mudah-mudahan Ada manfaatnya Saya rasa Tidak perlu Panjang lebar Biar sedikit Yang penting Bisa kita Amalkan Di dalam Kehidupan kita Di dalam Kehidupan Antara Repa dan Irina Dan kita Doakan Mudah-mudahan Kedua mempelai Diberikan Keluarga Yang sakinah Mawadah Dan warahmat Cinta Dan kasih sayang Kemudian Hidup semati Baik di dunia Maupun di akhirat Lebih dan kurangnya Kami mohon maaf Wabillahi Taufi Wasa'ada Summa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan yang terakhir Dan yang terakhir Adalah Pembacaan doa Oleh Ustadz Haji Rasli Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Marilah kita Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Kedua mempelai Diberikan cinta Dan diberikan Keberkahan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Membangun rumah tangga Auzubillahimna Shaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hamdayi Wa Fini Ima Wa Yikahi Mazidah Ya Rabbana Walaka Alhamdulillah Syukur Kama Yang Bagi Lijayu Adhimi Sultani Allahumma Jalhazal Akda Akdan Mubarakan Ma'suma Wa Alki Baynahumma Ulfatan Wa Kararan Da'iman Wa La Tajal Baynahumma Firkatan Wa Firaran Wa Khisaman Wa 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 Ya Allah jadikanlah akad ini sebagai ikatan yang diberkahi dan dilindungi Tanamkan di antara keduanya kerukunan dan ketetapan yang langgeng Jangan engkau jadikan di antara keduanya perpecahan, perpisahan dan permusuhan Dan cukupi keduanya bakal hidup di dunia dan di akhirat Allahumma allih baynahuma kamar alafta bayna Adam wa Hawa Wa allih baynahuma kamar alafta bayna Sayyidina Ibrahim wa Sara Wa allih baynahuma kamar alafta Sayyidina Yusuf wa Zulayha Wa allih baynahuma kamar alafta bayna Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Sayyidatina Khadijah Al-Kubra Wa allih baynahuma kamar alafta bayna Sayyidina Ali wa Sayyidina Fatima al-Zahra Ya Allah rukunkan keduanya Sebagaimana engkau rukunkan Nabi Adam dan Hawa Rukunkan keduanya Sebagaimana engkau rukunkan Nabi Ibrahim dan Sarah Rukunkan keduanya Sebagaimana engkau rukunkan Nabi Yusuf dan Zulaiha Rukunkan keduanya Sebagaimana engkau rukunkan Baginda, Nabi Muhammad SAW Dan Khadijah Al-Kubra Dan rukunkan keduanya Sebagaimana engkau rukunkan Ali dan Fatim Az-Zahra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Pindah menonton Terima 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 kasih Terima menonton 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 Jujur Terima menonton 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 Terima menonton